Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel youtube tuan pemula di video kali ini sebenarnya video ini saya khususkan untuk mazainullah dari madura yang meminta saya untuk merangkaikan sebuah alat untuk servis lampu ya teman-teman dan untuk alatnya ini dia sudah selesai sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu ini selesai namun beliau meminta agar dibuatkan videonya juga agar tidak kebingungan dan sehubungan dengan hal itu ternyata ada kendala lain yang mana baterai tab yang biasa saya gunakan untuk merekam ada kendala teman-teman sehingga terpaksa harus saya online kan terlebih dahulu dan menunggu cukup lama teman-teman oke langsung saja pada pokok pembahasan ya teman-teman untuk skema yang saya gunakan disini tetap skema yang lama ya teman-teman namun berhubung masih banyak teman-teman yang kebingungan dengan skema sebelumnya maka disini sudah saya buatkan skema lain ya teman-teman dan videonya akan saya buat secara terpisah pada video saya yang selanjutnya disini sudah saya gambarkan dengan volt ampere meter, watt meter, saklar jadi biar teman-teman tidak kebingungan tentunya ada modul HVDC nya terus stop kontaknya dan juga anti konsletnya oke langsung saja disini akan saya jelaskan fungsi-fungsinya teman-teman sambil lalu saya nyalakan biar tidak kebingungan teman-teman oke untuk alatnya sendiri disini ada dua buah saklar ini adalah saklar untuk menghidupkan alatnya sebentar saya langsung contohkan biar tidak membingungkan oke perlu teman-teman catat disini ini wajib hukumnya dipasang ya teman-teman kalau ini tidak dipasang maka kalaupun output disini dinyalakan maka otomatis output tidak akan ada tegangan teman-teman seperti ini dia tidak menyala ya teman-teman jadi ini wajib hukumnya dipasang untuk lampunya usahakan menggunakan minimal 100 watt oke sudah hidup ini terus lanjut pada bagian depan disini ada 5 buah saklar ya teman-teman khusus mas Zainullah ya disini ada 5 buah saklar terus saklar yang tengah ini adalah untuk menghidupkan volt amperemeter nya jadi jika ingin melakukan pengecekan baik arus driver ataupun mengecek tegangan chiplet maka nyalakan terlebih dahulu pada saklar yang ini oke untuk melakukan pengecekan per chip ataupun keseluruhan disini harus menghidupkan saklar yang ini ya yang kanan jadi jika saklar ini sudah di on kan dua-duanya harus di on kan maka otomatis disini akan ada tegangan oke selanjutnya ini sudah bisa dilakukan pengecekan ini auto fill ya oke terbaca 136 keseluruhan jika per chip nya terbaca 8,1 volt dan jika tidak digunakan untuk melakukan pengecekan per chip ataupun pengecekan dioda-doda sinir maka usahakan matikan saklar ini dua-duanya dimatikan tujuannya adalah agar tidak merusak modul HVDC nya dikhawatirkan ada tegangan masuk yang tegangan berlebih yang masuk pada modul HVDC saat dilakukan pengecekan arus driver selanjutnya untuk melakukan pengecekan tegangan driver di sini harus oke di sini tambahkan sebuah stop kontak terlebih dahulu biar memudahkan dalam pekerjaan juga oke di sini sudah ada stop kontaknya dan sudah saya siapkan kabel oke dan di sini sebentar sebelum saya colokkan di sini ada javit speaker yang seperti ini bentuknya ini adalah untuk output dari driver jadi output dari driver yang akan di cek itu dimasukkan ke ini teman-teman sesuaikan dengan polaritasnya masing-masing selalunya untuk tegangan searah tegangan DC selalunya hitam menjadi sebuah simbol atau simbol negatif dan merah selalu menjadi simbol positif kemudian kita berikan tegangan pada drivernya dan fighting ini adalah untuk beban ya teman-teman fighting di sini adalah untuk beban dan wajib hukumnya diberikan beban agar terbaca ya harap hati-hati ya disini akan saya nyalakan terlebih dahulu outputnya selanjutnya kita pasang sebentar ya oke seperti ini ini sudah saya colokkan ke sini ya teman-teman dan usahakan semua saklar ini mati kecuali yang ini ya yang tengah kecuali yang tengah karena yang tengah fungsinya untuk menghidupkan full amperemeter nya selanjutnya kita kita aliri tegangan kita hidupkan ini sudah ada tegangan masuk ke sini teman-teman yang ini sudah ada tegangan terus untuk mengecek tegangan berapa tegangan driver ini saklar ini fungsinya untuk mengecek tegangan driver ini ya teman-teman oke hidupkan oke untuk driver ini mempunyai tegangan 288 volt dan fungsi saklar paling kiri yang besar ini adalah untuk melakukan pengecekan arus driver nya teman-teman oke kita nyalakan sebentar biar terlihat saya tutup terlebih dahulu bebannya oke terbaca 89 mili ampere teman-teman 89 mili ampere dan bebannya disini bebas mau menggunakan led DC ataupun AC yang ini adalah led DC ya yang ini saya gunakan bebannya led DC oke terbaca 89 atau 90 mili ampere kemudian coba kita ganti bebannya menggunakan led AC ya teman-teman itu sebabnya itu sebabnya kenapa disini saya menggunakan fighting ya tujuannya agar bisa bebannya menggunakan led AC ataupun led DC oke untuk hasilnya tetap sama ya 90 mili ampere hanya saja yang berbeda di tegangan tentu beda karena disini lednya sudah tidak sama lagi dengan yang ini dan apalagi ya yang belum ini untuk tes auto fold dan ini untuk mengecek arus juga disini juga untuk mengecek arus namun untuk mengecek arus per chiplet ya teman-teman yang ini untuk mengecek arus per chiplet namun kalau untuk melakukan pengecekan arus per chiplet harus menggunakan 2 PSU ya teman-teman harus menggunakan 2 PSU yang satunya untuk menghidupkan volt ampere meter ini dan butuh satu buah PSU lagi untuk menghidupkan beban nantinya dan disini untuk yang ini sendiri ini fungsinya sama seperti fighting ini jadi jika menggunakan PCB yang masih belum berbentuk lampu seperti ini bisa dimasukkan disini jadi ini fighting ini fungsinya sama-sama beban ya sama-sama untuk beban mungkin itu saja nggak ada yang lain niat hati ini akan saya lengkapi dengan tes kaca lampu lampu kaca ya teman-teman lampu LHE namun box nya terlalu kecil maklum saya sebelumnya sebelum pernah menggunakan box yang seperti ini ini pertama kali saya menggunakan box seperti ini ini jadi nggak tahu ukurannya dan hal penting disini jika tidak digunakan agar selalu mematikan saklar agar saklar ini selalu dimatikan terutama yang ini harus selalu mati harus selalu off agar tidak merusak modul HVDC nya caklar ini dihidupkan jika memang kita butuh untuk melakukan pengecekan per chip seperti yang sudah saya contohkan tadi seperti ini dia jika sudah mau digunakan baru kita hidupkan dua-duanya jika hanya dihidupkan salah satu dia tidak akan hidup karena sengaja saya putus keseluruhan ini 237 volt ini auto volt bisa dilakukan pengecekan keseluruhan ataupun per chip jika kebalik tinggal dibalik tidak akan merusak chip lednya kita akan mencari untuk kembali di atas ini 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 untuk lebih detailnya nanti saya buatkan video lagi karena masih banyak khusus ini khusus pemula masih banyak yang belum paham dan bagi teman-teman yang sudah paham dengan melihat skema ini ya Alhamdulillah untuk yang masih membutuhkan keterangan silahkan tonton pada video yang selanjutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh